Pada dasarnya memang kita sangat berhubungi yang terlari dengan perkembangan perkembangan yang ada di daerah. Tentulan wilayah Palu itu membawa itik satu kota dan dua kabupaten, yaitu kota Palu sendiri, Sibi, dan Tunggala. Itulah area kerja kami. Komitmen kami dalam bentuk penyamuran, kur, ataupun pinjaman-pinjaman lainnya itu sebenarnya sudah terhubungi. Sedangkan sudah terhubungi itu, kita buktikan dengan ditunjuknya kantor cabang pembantu Tunggala itu sebagai cabang KCB, kantor cabang pembantu yang memutus kredit. Jadi di kewenangan-kewenangan tertentu, tidak usah jauh-jauh kepalu, cukup dieksekusi di sini, dalam arti diselesaikan di sini. Yang saya lihat sekarang perkembangan yang ada, memang kabar kita sudah berjalan terkait dengan pertanian, perikanan, kita banyak masuk juga ke pasar. Yang masih agak kurang memang harus kami akui bahwa pembelian di sektor konsumernya itu masih sangat kurang. Nah Pak Atus ini nanti juga ada kewenangan di situ untuk bisa mungkin perumahan yang sempatnya subsidi, itu saya lihat yang masih sangat kurang ya. Kemudian untuk pegawai, nah itu yang masih sangat kurang. Saya kata kami sih berharap mudah-mudahan ke depannya dengan kewenangan yang diberikan kepada KCB Tunggala ini, insya Allah itu bisa tunggu, bisa bersiniti dengan kami. Sehingga kontribusi BNI dalam hal ini ikut membantu, yang seperti Mbak Tanyakan, membantu pembantu daerah. Itu akan kami berbentikan lagi, kami tentu juga peduli dalam hal ini ikut jalan. Jadi di Kabupaten Tunggala ini kan identik dengan perikanan. Jadi perikanan ini sudah banyak kita bantu untuk di desa Budioke, terus ke kecematan Manawai, terus di Kebohon Wajo. Itu pelaku perikanan, atau kita bikin perikan, usahanya, peluang perikannya, gitu. Terus untuk dengan BNI sendiri, kita sudah kerjasama untuk pengelolaan rumah sakit, pembayaran JASMED ya. Jadi di Leopini, ya, JASMED, JASMED, gitu. Jadi yang sudah di JASMED itu dibayar ke pelaku-pelaku, kita gak bayar, gitu. Untuk pembayaran GPR, karena mungkin ke depannya nanti, kami akan mendukati Lepeta, sebetulnya nanti ada instansi yang bisa kita kembali lagi. Lewat situ, kita bisa kasih kredit untuk kemudian rumah, macam-macam kredit. Kalian dibangun perolnya, gitu ya. Kedepan harapan kami, supaya lebih baik lagi dengan BNI nanti. Tadi kebetulan Bupati sudah kasih jalan tadi, silakan kita komunikasi, membangun hubungan kembali, yang mungkin selama ini bukan jauh, agak rendah sedikit saja mungkin. Jadi kalau kami dari Katoran Wilayah 11, BNI itu, area kerjanya Suratipo Mano. Kami di sini berbicara mengenai bagaimana kami melayani masyarakat, khususnya di 4 provinsi ini. Dan secara khususnya lagi, saat ini ada di Sultan. Jadi Sultan ya, Sultan. Nah, di mana di Sultan ini kami banyak juga melakukan kerjasama-kerjasama. Kami banyak melayani masyarakat, dan kami juga sudah hadir untuk bagaimana kami bisa berbicara mengenai konsep digital, layanan, dan yang pasti loyang, pembiayaan. Nah, untuk semua pembiayaan yang ada di dalam program-program pembiayaan itu sangat mudah. Ya, kami punya ada program untuk pembiayaan, kami punya juga untuk bahkan pembeli rumah. Nah, itu semua konsep-sep pembiayaan. Artinya apa? Bunga kami murah, bunga kami bersaing. Dan apa yang menjadi program pemerintah yang tertukur ini sudah kami jalankan, ini cukup banyak. Kami main ke pasar, atau main ke di kanan, juga begitu ya. Kemudian dan sebagainya, kita main di semua sektor. Sesuai dengan yang diarahkan atau diatur oleh kebijakan program pembiayaan itu sendiri. Di luar dari itu, kami juga selalu berusaha mengelimbau masyarakat untuk go digital. Kenapa? Kita sudah menyesuaikan dengan berkejaman sekarang ini. Di mana untuk satu-satunya kali, kita kurangi yang namanya kerjasama secara sebenarnya. Jadi kami menyimbau bagaimana supaya masyarakat sudah mulai meralih ke konsep digital. Kami menyiapkan platform itu. Kami punya mobile banking yang bisa melakukan transaksi. Kami juga mempunyai internet banking, bahkan untuk perusahaan sekalian, cash management yang kami memiliki itu semua. Jadi kami mengajak para masyarakat untuk bagaimana go digital setelah ke BNI. Yang berikutnya lagi, kita berbicara BNI. Kami memberikan mandat untuk menjadi bank yang berorientasi global. Jadi internasional. Dan kami siap dengan produk-produk ekspor yang kami miliki, yaitu 4% keuangan sebuah kaitan ekspor. Oleh karena itu, kami menghibau para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang eksportif. Silahkan. Atau berusaha eksportif, silahkan menggabung dengan BNI. Kita bermitra, kami memberikan penawan-penawan yang menarik. Dan tentunya karena kami juga memiliki pasar di luar, melalui eksporan-eksporan kami. Dan juga melalui cabang-cabang kami yang tersebar di seluruh negeri, terutama di banyak-banyak di global itu tadi. Itu aja mungkin jelas dari saya sedikit. Nah, selanjutnya untuk yang terkait bagaimana dengan konsep di Sultan itu sendiri. Bisnis apa yang paling happening, paling keren di Sultan ini. Nanti mungkin ada perbincangan paling patah di sini yang akan bantu saya.